bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang masih setia mengikuti channel saya saya coba mengajak teman-teman sekalian untuk berkunjung ke satu spot wisata yang ada di kabupaten Boalemo tepatnya di Bolehutuo jadi tempat ini teman-teman sekalian merupakan salah satu tempat yang dilengkapi dengan fasilitas resort di posisi depan pantai jadi bila kita bangun pagi nanti ketika kita nginap di resort ini langsung kita akan melihat view pantai di pagi hari dan disitu juga teman-teman sekalian malam harinya itu teman-teman sekalian bila datang dengan komunitas bisa melaksanakan barbeque dan bisa juga bakar-bakar sate bisa juga makan malam dinner yang dengan menu-menu klasik disajikan disini tentu saja sangat mengundang selera untuk para pengunjung datang melakukan trip di tempat ini karena memang pada masa pandemi ini rekomendasi yang paling bagus di tempat wisata itu biasanya lebih cenderung orang ke gunung atau ke pantai karena kalau kita datang di tempat-tempat pembelanjaan itu kerumunan tidak bisa dihindari dan memang penyebaran virus lebih rentan atau lebih berisiko sekali di tempat-tempat pembelanjaan atau tempat mal-mal dan sebagainya apalagi di tempat bioskop dan sebagainya kalau di tempat ini teman-teman sekalian di tepi pantai ataupun di pegunungan ini lebih banyak kita bisa melakukan apa olahraga bisa melakukan senam kita bisa jogging pagi hari di tepi pantai dan kita bisa menikmati udara pantai yang tentu saja ini sangat recommended sekali untuk para adventurer untuk melaksanakan wisata pantai di tempat ini menempuh perjalanan ke Boli Hutu'o di Kabana Resort ini memang jalannya punya beberapa alternatif dari pusat kota Buah Lemo namun teman-teman sekalian disini saya coba mengajak teman-teman sekalian mengajak ke tempat resort ini dengan alternatif perjalanan yang bisa ditempuh apakah kita bisa melalui langsung jalan trans Boli Hutu'o ataupun kita langsung melalui pusat kota langsung ke resort ke Kabana resort Buah Lemo jadi teman-teman sekalian yang masih bersama dengan channel saya satu hal yang memang kita harapkan dari potensi wisata ini adalah bagaimana para pengunjung atau wisatawan yang datang dari luar Gorontalo juga tertarik dengan potensi wisata yang ada disini karena selama ini kalau kita melihat wisata pantai apakah dia resort ataupun kita mengunjungi pantai-pantai yang sudah direkomendasikan sebagai tempat wisata biasanya kita terbayang dengan Bali atau Denpasar dengan segala potensinya namun tentu saja di beberapa daerah lain apakah dia di pantai senggigi apakah dia di wakatobi apakah dia di pulau bunaken dan ini di Gorontalo pasti punya keunikan atau punya kehasan tersendiri yang bisa ditawarkan untuk pengunjung datang berlibur entah dia melaksanakan trip ataupun dia datang sendiri ataupun datang dengan keluarga sekedar untuk menikmati bagaimana senangnya atau bagaimana keindahan pantai di Boli Hutu Oboa Lemu ini jadi teman-teman sekalian di pantai ini juga teman-teman bisa menikmati keindahan pasir yang indah karena pasir di lokasi ini merupakan pasir putih yang halus serbuk halus dan bisa untuk kita duduk-duduk santai foto-foto selfie dan di tempat ini juga nanti kalau kita sudah selesai dengan perjalanan yang cukup melelahkan melatihkan ketika kita sudah tiba di tempat ini memang terasa sudah terbayar segala kelelahan keletihan karena memang di tempat ini kalau kita jalan banyak rute yang harus kita lalui sampai di tempat ini kita pasti akan melewati beberapa lokasi misalnya seperti ini kami kebetulan masih mengunjungi TPI jadi di tempat perlelangan ikan ini kami sekedar untuk melihat-lihat dulu suasana di sekitar sini kita ngasuh dan membawa makanan ringan untuk sebelum kita tiba di resort nanti kita sudah memasuki senja dan ini memang trik kita untuk mendapatkan view yang paling pas ketika kita senja hari berada di resort kabana ini pasti kita sudah mendapatkan momen yang bagus senja itu kan biasanya langit berwarna kuning keemasan jadi teman-teman sekalian dari TPI Tila Muta ini nanti kita akan bergeser ke arah kabana resort jadi sambil ngasuh sebentar di sini melihat-lihat pemandangan yang ada sebentar lagi kita akan menuju kabana resort di Boli Hutu jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya silahkan teman-teman untuk melihat-lihat pemandangan yang ada di sekitar Boli Hutu perjalanan menuju ke sana itu kita kurang lebih akan menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 20 menitan dari pusat kota Bualemo dan memang wilayah ini wilayah yang juga sudah ada banyak wilayah pemukiman dan juga ada wilayah hutan lindung jadi teman-teman sekalian ketika kita berjalan melewati wilayah hutan lindung kemudian wilayah pemukiman ini seperti kata pepatah banyak berjalan juga banyak yang dilihat ada banyak hal yang kita bisa temui di perjalanan dan kita nanti setelah sampai di Kabana Resort baru ya terbayar semua ini teman-teman sekalian kita sudah berada di lokasi Kabana Resort Buah Lemo Gorontalo jadi pas dengan waktunya karena kita memang menginginkan di senjah hari masuk senjah kita sudah berada di sekitar sini jadi teman-teman sekalian ada juga rumbungan-rumbungan keluarga yang sudah datang duluan di sini mereka itu mau melaksanakan pesta barbecue dan ada juga yang sekedar trip datang dengan pasangan masing-masing masing-masing ke tempat ini dan resort ini memang kalau saya lihat ini recommended banget ya karena di muka atau di depan resort juga dilengkapi dengan tempat foto-foto selfie dan ini sekalian teman-teman ada ini kan ada resort dan resto jadi ini restonya teman-teman sekalian area disini juga kalau kita jalan memang wilayahnya cukup bagus dan tempatnya juga disana-sini ketika kita melewati lokasi ini wilayahnya memang pantainya pantainya memang airnya jernih kemudian dia termasuk pantai pasir putih jadi teman-teman sekalian ini juga ada beberapa orang yang datang disini ada rombongan juga teman-teman sekalian ada grup-grup trip adventure mereka datang di pantai di cabana resort ini pantai bulu butu ok memang suasananya karena dia udara pantai ini udah mulai sejuk-sejuk ya jadi ini tempat-tempat foto-foto selfie disiapkan juga disini dan ini beberapa teman kami ini mau foto-foto disini teman-teman sekalian dengan view pantai jadi ini juga ada di lokasi di belakang ini beberapa kotets yang ditawarkan oleh apa owners dari pada resort dan resto ini jadi resort yang ada disini dengan tarif yang murah meriah ada yang kisaran 350 ribu sampai 300 ribu per malam jadi ini teman-teman sekalian ada juga tempat yang seperti kotets ini dia ini ada yang 400an 500an per malam jadi kalau datang disini memang fasilitasnya lengkap ya dia dilengkapi dengan ini ranjang tempat tidur yang masih bersih karena ini kan baru selesai dibangun kemudian di tempat ini juga ini teman-teman sekalian ada beberapa fasilitas jadi tv disediakan juga dan wifi area jadi ini memang recommended banget ya teman-teman sekalian untuk jadikan tempat destinasi jadi kalau kita datang disini fasilitasnya memang sudah fasilitas hotel tersedia dan paling enak sekali kalau kita bangun pagi disini pas kita bangun udah melihat udara pantai jadi pengunjung channel saya saya ajak untuk melihat-lihat keindahan kabana resort dorontalo di pantai boleh putuo buah lemo dan mudah-mudahan kita punya waktu punya kesempatan semoga pandemi ini juga segera berakhir agar kita memang betul-betul full time menikmati dan enjoy dengan rekreasi kita di tempat ini dan bisa foto-foto selfie bisa foto-foto bareng di tempat ini dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga kita semua sambil bersenang-senang tetap terjaga semua dari hal-hal yang dapat mengundang penyakit dan penyebarannya di tempat ini terima kasih teman-teman sudah mengikuti channel saya jangan lupa like subscribe yang belum subscribe komen dan share untuk informasi ini tidak terketinggalan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih